Film-film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 1 Yang pertama ada Her, ceritanya tentang orang yang jatuh cinta sama AI, Artificial Intelligence Jadi kayak Siri atau Google gitu, orang yang ngobrol-ngobrol sama si komputer ini, abis itu dia jatuh cinta deh Dan ini indah banget sih filmnya, tonton deh kalau belum Yang kedua ada The Fighter, berdasarkan kisah nyata nih, tentang petinju yang selalu ada di bayang-bayang kesuksesan kakaknya Karena kakaknya petinju yang terkenal dan jago gitu deh, dia berusaha buktiin kalau dia juga bisa sukses dan malah lebih keren lagi Seru banget ini, bener-bener bikin semangat deh Yang ketiga ada Django Unchained, filmnya Quentin Tarantino nih Dan ini salah satu favorit saya dah, ceritanya tentang budak yang dibebasin nih Terus dia mau nyelamatin istrinya yang dijadiin budak juga, ini seru banget parah Actionnya keren, actingnya keren, asli deh ini masterpiece banget Setelah nonton film ini, pasti kamu jadi suka juga sama stylenya Quentin Tarantino nih Film-film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 2 Yang pertama ada Groundhog Day, ini film unik banget nih Tentang orang yang bangun tidur, aktivitas, terus besoknya di ngulang hari yang sama nih Terus-terusan di ngulang hari yang sama terus Dan ini kocak banget, menyentuh banget dan kamu akan banyak belajar tentang kehidupan dari film ini, bagus banget Yang kedua ada The Big Lebowski, salah satu film paling lucu yang pernah saya tonton nih Tentang orang paling santui di dunia, terus dia di fitnah nih Nah, dia bertualang supaya bisa bersihin namanya lagi Ini kocak banget deh, soalnya orangnya santui banget, asli, heran deh Yang ketiga ada Eternal Sunshine of the Spotless Mind Salah satu film romance favorit saya nih Tentang pasangan yang berantem mulu, putus, terus mereka ngapus ingatan mereka nih Eh, mereka ketemu lagi, jatuh cinta lagi Ini baper parah, asli, bagus banget Dan ini salah satu film yang harus banget kamu tonton minimal sekalilah sempur hidup Film yang saya kasih rating 10 dari 10, part 3 Yang pertama ada The Prestige Ini film plot twist banget deh Tentang dua pesulap yang saling saingan nih Mereka berusaha buat jatuhin satu sama lain Dan mereka ngelakuin segalanya supaya bisa menang Ngebongkar rahasia saingannya gitu kan Wah, pokoknya ini seru banget dan jenius banget deh ini film Yang kedua ada The Shao Sheng Redemption Tentang orang yang masuk penjara, tapi kita nggak tau dia salah apa nggak Nah, di penjara itu dia ngelakuin segala cara supaya bisa keluar Dan ini seru banget, masterpiece banget Ini film yang ratingnya paling tinggi nih di IMDB Dan emang sih bagus banget Yang ketiga ada Pulp Fiction Ini filmnya Quentin Tarantino dan ini favorit saya nih Kalau film biasanya A, B, C, D terus kelar Ini nggak, dia C dulu, abis itu baru B, terus lompat ke D, terus baru ke A Pokoknya lompat-lompat deh Tapi semuanya menarik dan jenius banget Akhirnya setelah kamu tonton tuh kamu kayak Oh, it all makes sense now Ini keren banget dan ini favorit saya Film-film yang saya kasih rating 10 dari 10, part 4 Yang pertama ada Star Wars yang pertama Judulnya Star Wars doang ya, bukan A New Hope, Episode 4 gitu Nggak, nggak bagi saya ini Star Wars doang Ini film yang mengawali franchise Star Wars nih Petualangan di luar angkasa dan itu seru banget Saya ngikutin ini dari kecil nih Kalau kamu suka film, cobain nonton ini deh Karena ini klasik Yang kedua ada Interstellar Filmnya Christopher Nolan Tentang orang-orang yang keluar angkasa nyari planet baru Karena bumi udah nggak bisa ditempatin Ini film plot twist banget dan jenius banget deh Ada beberapa aslin yang pasti akan bikin kamu nangis Seolah bagus banget Yang ketiga ada Forrest Gump Ceritanya tentang orang yang ber IQ rendah nih Tapi itu tidak menghentikan dia untuk jadi sukses dan bahagia Ini film feels good banget Bikin kita semangat banget dalam menjalani hidup Saya suka banget film ini Film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 5 Yang pertama ada Ex Machina Ceritanya tentang orang yang menang kontes gitu Dia dapet kesempatan buat kerumah pencipta robot Disitu dia ikut ngetes si robot nih Bisa nggak sih kalau robot tuh jatuh cinta? Dan ini keren banget Farah gila Ini genrenya thriller dan ini seru banget Dek-dekan banget deh ini Yang kedua ada Logan Salah satu film superhero favorit saya sepanjang masa Tentang Wolverine dari X-Men Tapi disini dia udah tua Dunia udah pada hancur Dan ini jadi film terakhirnya gitu Ini masterpiece sih Dari segi penulisan Acting, sinematografi Semuanya bagus banget Yang ketiga ada Whiplash Ini masterpiece nih asli Tentang orang yang pengen jadi drummer terkenal gitu Gurunya sadis banget nih Perfeksionis parah Terus juga karakter utamanya Dia nggak mau setengah-setengah nih orangnya Dia akan ngelakuin segala cara Supaya jadi yang terbaik Dan ini seru banget deh Ini salah satu favorit saya Film-film yang saya kasih rating Yang pertama ada Three Idiots Ini film India nih Saya jarang banget suka sama film India Tapi ini pengecualian nih Soalnya ini indah banget filmnya Pesannya bagus banget Karakternya menarik banget Saya nangis tiga kali nih sepanjang nonton film ini Itu jarang banget tuh Karena emang bagus banget ceritanya Nomor dua ada Age of Tomorrow Tentang dunia yang diserang sama alien Peran utamanya pas diawal Mati Eh ternyata hari dia ngulang lagi nih Begitu terus tuh Dia mati ngulang lagi Mati ngulang lagi Jadi kayak main game Jadi dia bisa nyari tau Gimana cara ngalahin aliennya Dan ini seru banget deh pokoknya Yang ketiga ada Gone Girl Saya udah sering banget nih ngomongin film ini Karena emang masterpiece banget Tentang laki-laki yang kehilangan istrinya Orang-orang pada mikir nih Kalau dia yang ngebunuh istrinya Tapi ternyata istrinya Nonton aja sendiri Karena ini keren banget Cinematografinya Penulisannya Actingnya Pacingnya Semuanya deh Bagus banget Film-film yang saya kasih rating 10 dari 10 Part 7 Yang pertama ada John Wick yang pertama Ini film action terbaik banget dah Karena rasanya tuh real banget Tentang asasin paling jago di dunia Dia udah tobat nih Udah pensiun kan Eh istrinya meninggal Istrinya ninggalin anjing buat dia Eh anjingnya malah dibunuh sama penjahat Padahal udah tobat deh Tapi ini waktunya balas endam Yang kedua ada Inglourious Bastards Tentang pasukan yang nyamar Supaya bisa menangin perang lawan Nazi Ini serunya parah banget dah gila Ini film perfect banget Deg-degannya dapet Actingnya keren Actionnya seru Dan ini karyanya Quentin Tarantino Salah satu director favorit saya Yang ketiga ada Memento Karyanya Christopher Nolan Tentang orang yang menginvestigasi Pembunuhan istrinya Siapa ya yang bunuh Tapi uniknya Si peran utamanya ini Dia dikit-dikit lupa Jadi dia gak bisa punya ingatan yang gak panjang Dan ini filmnya Dia dari ending ke awal Mundur deh ceritanya Unik gak tuh Dan ini jenius banget filmnya Kamu harus banget nonton ini Film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 8 Yang pertama ada Nightcrawler Ini film thriller favorit saya nih Tentang orang yang akan ngelakuin Apa aja buat dapetin berita bagus Apa aja dilakuin sama dia Dia gak peduli Kalau itu nyakitin orang lain juga Dan ini seru parah cuy Actingnya keren Penulisannya bagus banget Kamu harus banget nonton ini Yang kedua ada Hot Fuzz Salah satu komedi favorit saya nih Tentang polisi yang jago banget Eh temen-temannya pada jeles Dia dipindahin ke desa yang gak jelas Ternyata orang-orang desanya punya rahasia gelap nih Apaan tuh rahasianya Nonton aja sendiri Karena ini seru banget dan lucu banget Yang ketiga ada The Truman Show Ini masterpiece parah Tentang orang yang seumur hidupnya Ada di reality show Tapi dia gak tau Kalau hidup dia itu TV show Jadi orang-orang pada nontonin tentang kehidupan dia nih Tapi dia gak tau Dan ini bagus banget pesannya Bikin kita mikir banget Dan ini salah satu favorit saya sepanjang masa Film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 9 Yang pertama ada Iron Man 1 Saya suka banget sama semua film Marvel Dan film ini adalah awal dari segalanya Karena ini emang masterpiece banget cuy Tentang orang yang kaya raya Karena dia jual senjata nih Abis itu dia tobat Nah dia malah menggunakan sumber dayanya Untuk ngebantu orang-orang sekarang Tapi semua orang udah tau lah ya Cerita Iron Man Dan ini favorit saya Yang kedua ada The Dark Knight Ini salah satu film superhero favorit saya Sepanjang masa Actingnya, penulisannya, pacingnya Semuanya deh Ini karyanya Christopher Nolan Direktor favorit saya Dia nyeritain superhero favorit saya Batman Plot twistnya keren Penjahatnya perfect banget si Joker Bah, pinter banget nih pokoknya film ini Yang ketiga ada Baby Driver Tentang supir yang baik hati nih Dan dia jago banget Tapi dia terperangkap di dunia kriminal gitu Dia harus jadi supir buat perampok bang Jadi dia kejar-kejaran gitu Dan itu seru banget Setiap detil di film ini Bener-bener dibikin pake cinta Dan berasa banget karya seninya Film yang saya kasih rating 10 dari 10 Part 10 Yang pertama ada Inside Out Saya cinta banget sama semua film Pixar Karena semuanya selalu bisa bikin kita belajar Selalu bisa bikin terharu Dan selalu bisa bikin kita lebih menghargai hidup Dan ini salah satu yang terbaiknya nih Tentang gimana ceritanya Kalau perasaan kita Punya perasaan lagi Jadi kalau kita sedih tuh karena kenapa Kalau kita marah tuh karena kenapa Semua itu perasaan kita yang kendaliin Dan film ini nunjukin semuanya Yang kedua ada The Greatest Showman Film musical favorit saya nih Tentang orang yang punya mimpi Buat bikin sirkus gitu Dan dia percaya Kalau dia bisa ngelakuin semuanya Kalau dia sungguh-sungguh Film ini musiknya keren banget Pesannya bagus banget Dan bener-bener bikin kita terinspirasi nih Yang ketiga ada The Raid 2 Ini film action favorit saya nih Tentang polisi yang nyamar jadi kriminal Dia jago banget berantem Dan dia berusaha buat ngalahin semua penjahatnya Kalau kamu suka action Kamu akan suka banget film ini Karena ini terbaik buat saya